Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya, Science Engineer Hari ini kita akan membahas tentang PLTN Atau pembangkit listrik tenaga nuklir Apa itu pembangkit listrik tenaga nuklir? Seperti yang kalian tahu Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Adalah suatu pembangkit dengan tenaga nuklir Lalu dari mana asalnya energi itu? Energi itu didapat dari reaksi dari uranium Uranium dengan nomor atom 238 Kemudian dibentuk menjadi biji yang bernama pallet Yang bisa berukuran sekitar 1 ruas dari orang dewasa Nah, kemudian dari fuel pallet tadi akan disusun secara paralel Layaknya baterai menjadi fuel rod Fuel rod itu adalah pukulan paralel dari fuel pallet tadi Setelah fuel rod tadi disusun Maka akan digabungkan seperti layaknya lidi Menjadi fuel bundle Setelah fuel bundle dimasukkan ke dalam control rod Maka reaksi nuklir akan siap untuk dilakukan Nah, untuk menjaga suhu reaksi agar tetap stabil Akan ditambahkan kulen atau cairan pendimit Yang biasanya oleh air Selanjutnya adalah cara kerja dari PLTN Atau pembangkit listrik tenaga nuklir Yaitu dengan cara kita akan menembakkan neutron ke atom uranium Ketika neutron ditambahkan ke atom uranium Maka akan menyebabkan reaksi visi Dan melepaskan 3 neutron bebas Serta radiasi alfa, beta, dan gamma Setelah neutron bertabrakan Maka 3 neutron bebas tadi akan menabrak Neutron uranium-uranium yang lainnya Dan menyebabkan rangkaian nuklir jen-ren jen Kemudian reaksi nuklir pun akan terjadi Dan kita dapat memanfaatkan energinya Nah, untuk menjaga kestimbangan dari energi nuklir Maka, fiorot tadi perlu dikontrol Dengan memasukkan air untuk memendinginkan Gara yang akan membuat reaktor tersebut stabil Dan kita dapat menggunakan energinya setelah terus menerus Setelah reaksi nuklir berlangsung Maka akan memanaskan air yang tadi dimasukkan Sebagai cara peningin Ketika air dimasukkan Maka suhu air akan meningkat Karena reaksi nuklir Ketika suhu air meningkat Pada saat suhu mendidih Maka terjadilah uap Uap itu akan mengakibatkan Turbin menjadi terputar Dan bisa menghasilkan Lestrik untuk kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Di Indonesia sendiri Penggunaan tenaga nuklir masih sangat langka Namun sudah ada penelitian-penelitian yang dilakukan Yaitu di PLPN Di PPTN Atau Pusat Penelitian Tenaga Nuklir Di Jawa Barat Dengan kapasitas 2 MHz Kemudian di Penelitian Kartini Di DLSD Mawadu Jakarta Dan yang terakhir Di Zepong Dengan kapasitas 20 MHz Saya harapkan Kemajuan nuklir Indonesia Akan semakin bertingkat Sehingga kita dapat memanfaatkan Tenaga nuklir Bukan hanya sekedar menambangnya saja Sekian Presentasi dari saya Jangan lupa like dan subscribe Sampai ini ya guys Oke terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih.